Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menghidupkan jenset sumura it 250 C ya teman-teman barangnya seperti ini nah barangnya seperti ini teman-teman sumura it 200 2500 ya Hai acara menghidupkannya cukup mudah jadi yang pertama ya teman-teman pastikan kondisi bensin itu masih ini kan kondisinya habis ya fullnya ini ke bawah ini berarti indikator bensinnya mulai habis ini harus diisi kita cek dulu ini tinggal sedikit teman-teman nah kalau tinggal sedikit ini teman-teman ini sebaiknya jensetnya dimiringkan teman-teman ya jadi kenapa kok dimiringkan supaya nanti apa namanya bensinnya jangan tinggal dikit itu bisa mengalir ke sini teman-teman ya miringnya agak ke depan nah miringnya agak ke sini kenapa karena posisi bensinnya itu berada di sini teman-teman nah setelah itu pertama kali ya pertama kali teman-teman on kan ini dulu ya on posisinya harus ke atas ini on ya kalau yang ini nanti mati mesinnya yang bawah ini on setelah itu temen-temen nyalakan bensin bensin ini posisinya ke atas ya mungkin video saya ini agak goyang-goyang karena kondisi tempatnya sempit posisi ke atas ini saya tambahkan ini teman-teman karena ini sudah bocor pastikan kebuka ke atas setelah itu cuknya teman-teman cuknya untuk et sumura et 2500 ini ya itu di sini teman-teman ya di sini pastikan wajib di atas seperti ini ya setelah oke selanjutnya selanjutnya kita engkol setelah kita engkol nanti jangan lupa ini nanti kembalikan ke semula ya kita engkol nah sudah teman-teman nah ini kita tunggu kita tunggu nanti sampai agak sedikit anget mesinnya jangan dicolok listrik dulu tunggu tegangannya sampai stabil teman-teman dan frekuensinya stabil makanya saya menggunakan digital meter seperti ini teman-teman ini tegangannya 225 tapi frekuensinya belum pas ya jadi kita tunggu frekuensinya sampai 50 Hertz ya Hai saya ulangi lagi ditunggu sampai frekuensinya dapat di 50 Hertz dan tegangannya di rentang 220-230 ya kenapa ini saya miringkan saya ulangi lagi karena besinya tinggal sedikit jadi supaya besinya mengalir ke sini harusnya dikasih agak miring ke depan ya teman-teman nah begitu ini tegangannya 222 volt frekuensinya 47 ya suara mesinnya agak dendet-dendet itu menandakan mesinnya belum panas teman-teman ya jadi kita nunggu mesinnya panas dulu nah kemudian teman-teman kalau pengen mematikan kalau pengen matikan teman-teman perhatikan jangan langsung dimatikan dari sini ya karena jenset itu biasanya kita gunakan saat mati listrik PLN dan jenset teman-teman ini jarang kita hidupkan teman-teman ya kalau nggak mati listrik maka kita tidak hidupkan makanya pastikan ya syaratnya bensinnya teman-teman ya bensin yang ada di kaburator yang disini nah di kaburator ini teman-teman itu harus bersih nah caranya caranya temen-temen ini dimatikan ditutup YouTube ya karena ini saya menggunakan gua maka ini sudah saya tutup jadi mungkin desainnya teman-teman yang ini nggak ada nggak papa ini saya double biar tidak bocor teman-teman cukup untuk ini aja ya ditunggu sampai mesinnya mati teman-teman ya ditunggu sampai mesinnya mati pastikan tidak ada alat listrik yang tertancap di sini jadi pastikan dilepas ya alat listriknya harus dilepas ditunggu sampai mesin mati sendiri artinya kalau mesin mati sendiri itu bensinnya sudah habis alhasil mesin jenset ini akan lebih jauh lebih awet karena tidak ada bensin yang numpuk di karburator yang membuat mengkristal yang bikin jensetnya ndak 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 teman-teman ya ini nggak papa diamkan saja ini proses pengurasan bensin di karburator biar mesin jenset sampai mati sendiri jadi supaya bensin di karburator itu tidak numpuk ya teman-teman agak sedikit lama karena ya mungkin karena dayanya hanya 1000 watt konsumsi bahan bakatnya enggak terlalu banyak sehingga untuk menguras apa namanya bensinnya itu cukup lama teman-teman ya Hai nah ini sudah habis ya sudah habis maka setelah itu biarkan semuanya tertutup seperti ini ya biarkan semuanya tertutup pastikan kemudian juga angin-anginnya kita tutup kondisinya cuk ya ini masih ditutup masih nutup ya kemudian cukup ini kita posisikan kecuk nah seperti ini tujuannya sesuai apa kalau dicuk itu berarti kan angin-anginnya tertutup selain nanti tidak ada wak air yang masuk ke mesin teman-teman kalau kita kita tidak gunakan lama itu mesinnya awet ya jadi tidak korosi kemudian kalau kondisinya habis seperti ini maka eh karburatornya juga tidak akan kotor atau tidak cepat rusak juga mesinnya begitu ya teman-teman cara menghidupkan dan cara mematikan jenset untuk semua tipe ya baru setelah mati ini kita off kan nih teman-teman boleh di off kan boleh di on kan ya kalau saya tidak saya matikan ini biar biar menyala terus jadi tinggal nanti kita nyalakan tinggal kita buka bensinnya tinggal kita engkol bisa langsung menyala begitu ya teman-teman nah semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang baru memiliki jenset atau memiliki atau sudah lama memiliki jenset kemudian cara perawatannya bingung seperti inilah cara perawatan jenset yang benar gitu ya terima kasih kemudian jangan lupa ya teman-teman saya sarankan setiap satu minggu dua minggu atau satu bulan ya minimal kalau saya biasanya menghidupkannya satu bulan sekali itu dihidupkan supaya nanti kondisi mesin jensetnya itu kondisi bagus saat mau digunakan supaya tidak ada korosi gitu ya paling bagus itu seminggu teman-teman satu minggu sekali dinyalakan tapi kalau teman-teman enggak ada waktu ya kalau saya sendiri itu satu bulan sekali dan untuk kondisi mesin punya saya ini saya udah beli sekitar satu tahun lebih kondisinya masih bagus ya tidak ada masalah saya belum pernah membersihkan karburator mesin belum pernah saya bersihkan juga paling hanya mengganti oli ya teman-teman dan oli itu hitungannya juga jam ya hanya mengganti oli saja secara teratur kalau teman-teman jarang hidupkan ya mungkin 6 bulan sekali lah ya teman-teman harus ganti oli kalau sering digunakan ya mungkin kasarannya 2-3 bulan jadi sebenarnya hitungannya itu jam ya jam penggunaan tapi kadangkala ya kalau jam agak sulit ngitungnya maksud kita harus mencatat gitu kan perhari ya kita ambil aja seperti kita memiliki motor 2-3 bulan kita ganti kalau kita sering menggunakan kalau jarang ya tambah waktunya 6 bulan bahkan saya itu karena jarang digunakan ini saya ganti satu tahun teman-teman ya satu tahun baru saya ganti sekali oke begitu teman-teman terima kasih semoga video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel youtube saya joko vlog see you next time dengan video-video sepertar jenset yang lain terima kasih ya 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 ya